Assalamualaikum Assalamualaikum Nama aku Alvin Aku ini pencipta kopi Kopi itu ada pilih sopinya Kopi itu selalu bersahabat dengan cicak Karena apa? Karena pernah satu saat aku minum kopi di pilih pantai Setelah aku minum kopi Dan ada suara cicak Kopi itu selalu berteman dengan cicak Karena apa? Karena aku pada saat itu minum kopi Dan Ternyata kopi yang aku minum Cicaknya yang aku telat Karena kenapa? Cicaknya gak mau berenang pilih pantai Karena cicaknya maunya berenangnya dalam gas kopi saya Kalau orang mau sukses Orang harus kerja Contohnya istri aku yang di rumah Aku kerja keras Banyak uang Sehingga istriku semua lebar Saking lebarnya Dia bilang Bapak hebat Kerja keras Banyak uang Mak Mama hebat Semua lebar Saking lebarnya Biarin Biar ketahuan tahu Bapak kan lagi mahal Bapak kan lagi banyak uang Ah Mama Baru terjaga aja Yang nyempel di giginya Yang banggai Bapak aja yang ngumpulin cabai-cabai yang di belakang Mama Yang berajar cuma beda satu kilo sama Mama Dia ambil maja Aku ini bekerja keras Aku bekerja Dari berjalan sampai berlari Karena 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 Aku ini pernah Menjadi pemain Masuk enak enggak cadangan iya Pas mau masuk Pas mau masuk main Waktunya tinggal habis Waktunya tinggal habis Akhirnya Kata pelati Kamu masuk Tapi diberikan sehat Sebelum masuk lapangan Nanti sudah Sudah main Kamu beresin lapangan Terpaksa Habis main sepak bola Aku beresin itu lapangan Sama tiang gaung Lapangannya aku Gulung Tiang gaungnya aku lipat Besoknya aku main Tapi enggak jadi pemain inti Jadi pemain cadangan Duduk Di basement Pemain bola Dikasih rompi Katonya Pelati ngasih nasihat lagi Kamu enggak usah main hari ini Kenapa Kamu hantari saya aja Kenapa Karena kami pake rompi Ojek online Paksa aku ngantin pelati Kau mau mana Akhirnya aku jenuh Dengan berprofesi sebagai pemain Sobola Cuma lari aja Dan aku pun jenuh Gara-gara Gara-gara Menjadi pemain sobola Aku jadi Berprofesi sebagai Tukang menjadi online Akhirnya Aku naik jabatan Jadi supir Jadi driver Uis Canggi Bebas hambatan Ragian gak kena Nampu merah Putrabas Ternyata Ini seorang driver Supir mobil jenazah Dan aku ini supir jenazah yang kontribusial Aku Pernah bawa jenazah Ke pasar Ke pasar Kenapa Jelazah ini Gak ngerusin Terpaksa ke pasar Ke pasar Ke pasar mau apa Mau belikan kapan Tau-taunya Tau-taunya Tapi sayang Aku bawa pesawat Sambil jalan kaki Karena aku Prustasi Dipencah Jadi seorang Super driver Mobil jenazah Setiap prustasinya Kenapa Ternyata Aku bukan bawa pesawat Kebenaran Aku jadi Gila Jadi prustasi Yang kebawa Pesawat Radio Aku Alpiners